Tiga orang karyawan bank mengalami luka tembak akibat aksi perampokan bersenjata api di Pandar Lampung. Salah satu orang pelaku berhasil ditangkap. Kini polisi memburu dua pelaku lainnya. Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku perampokan bank, yaitu Heri Gunawan. Dari penangkapan pelaku, polisi mengamankan satu unit motor Honda Vario warna merah dan dua pucuk senjata api berjenis revolver dan glock. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, jumlah pelaku perampokan bank Arta Kedaton Makmur diketahui berjumlah tiga orang. Kini polisi memburu dua pelaku yang burun. Bahwasannya ada dua pelaku yang lain, artinya ada tiga pelaku. Pelaku utama yang sudah kita tangkap, ini diberikan di depan bank Mayora. Kemudian dua orang pelaku lainnya menggunakan dua sepeda motor, orang masyarakat menggunakan satu sepeda motor, ini bertindak mengawasi situasi. Dan apabila nanti sudah berhasil, dia langsung lari menuju ke kendaraan yang sudah siap mudah-mudian. Sebelumnya, video perampokan bank perkreditan rakyat Arta Prima Kedaton yang berada di Jalan Laksamana Malahayati nomor 139 Bandar Lampung ini viral di media sosial. Aksi perampokan ini tergolong nekat karena dilakukan saat jam operasional bank, yaitu sekitar pukul 9 pagi. Akibat insiden ini, tiga orang karyawan bank mengalami luka tembak. Ya, untuk mengetahui lebih jelas kronologi maupun perkembangan dari kasus perampokan bersenjata api di Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deniz Arya Putra. Selamat malam Pak Deniz, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Pak Deniz, bisa Anda jelaskan kepada pemirsa bagaimana kronologi perampokan yang terjadi? Jadi, bisa disampaikan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, kita menemukan beberapa hasil olah TKP dan pengumpulan alat bukti keterangan saksi bahwa kejadian ini berlangsung pada pagi hari jam 9. Si pelaku telah mengintai beberapa minggu terhadap sasaratannya bersama tiga orang rekannya yang masing-masing memiliki tugas. Dua orang mengawasi, pelaku melakukan kejahatan, dan satu sebagai seputar. Pada saat mulai masuk ke target, pelaku menembakkan air gun kepada salah satu sasaran security yang memegang uang. Selanjutnya, security merasa ada sesuatu mengambil, memaksa mengambil tas yang dipegang oleh security. Akhirnya security masuk ke dalam bank. Setelah dalam bank, dikejar, dan pada saat di dalam bank, pelaku ini mengambil lagi senjata api rakitan yang diduga menggunakan amunisi kali berdua-dua, menembak pertama tidak tertembak dalam keadaan macet, kedua mengenai security tersebut. Selanjutnya security berhasil diambil oleh pelaku, selanjutnya dinumpukan lagi dengan security lagi, teman dari security yang kena. Ditembak lagi, akhirnya jatuh, dan dipeganglah sama karyawan bank yang lainnya. Nah, karena pelurunya sudah habis, berhasil diamankan, selanjutnya petugas kepolisian, Polresta Bandar Lampung, datangin TKP dan melakukan pengamanan terhadap tiga korban yang mengalami luka tembak, dan satu pelaku yang langsung dibawa ke Polresta Bandar Lampung, dan saat ini mengalami perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Baik Pak Deniz, berarti satu pelaku sudah berhasil ditangkap oleh Polresta Bandar Lampung. Sementara ini masih ada dua pelaku yang buron, apakah hingga saat ini sudah ada perkembangannya Pak? Nah, sementara kita sudah melakukan penggeledahan dari tempat-tempat TKP yang perencanaan, di sana kita menemukan beberapa barang bukti lagi, yaitu satu buah bong, di mana mereka sebelum melaksanakan eksekusinya menggunakan narkoba, yang saat ini sudah dilakukan tes surin kepada pelaku dan positif narkoba, dan satu buah sangkur dan satu buah surin. Nah, saat ini tim kami lagi mengejar dan mengembangkan dua pelaku yang mana identitasnya sudah kita ketahui. Baik, berarti dengan ditemukannya ada alat penggunaan narkoba, apakah berarti motif perampokan ini untuk membeli narkoba? Seperti itu Pak? Ya, bisa kita kembangkan karena si pelaku ini aktif menggunakan narkoba. Lihat dari hasil cek urinnya yang kita dapatkan, dan kita hasil penggeledahan di rumah pelaku. Baik, Pak Dennis terkait dengan korban, dapatkah Anda konfirmasi ada berapa korban yang terkena tembakan ataupun luka-luka akibat kejadian ini, dan bagaimana kondisi para korban saat ini? Saat ini ada tiga korban, yang di mana dua orang korban sudah saat ini melaksanakan kegiatan cek dan sudah rawat jalan, dan satu korban melaksanakan operasi untuk pengangkatan proyektil secara inisiatif di rumah sakit. Jadi dua orang sudah bisa kembali pultang untuk rawat jalan, dan satu orang masih perawatan. Baik, dua korban masih rawat jalan ya Pak ya. Pak Dennis, lalu apa saja pasal yang akan disangkakan kepada pelaku yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak Polresta Bandar Lampung? Saat ini kita memasangkan kepasal pertama yaitu 338 KHP, 365, ayat 4 KHP, dan Undang-Undang Darurat, Undang-Undang 12 tahun 1951, yang di mana cek namanya hukuman mati paling berat, dan hukuman maksimal hukuman mati dan penjara seumur hidup. Baik, Pak Dennis ini dari informasi yang kami terima disebut bahwa pelaku mempunyai kartu kuning dari rumah sakit jiwa Lampung. Apakah hal tersebut benar Pak? Dan apabila memang benar pelaku merupakan pasien dari RSJ, apakah nantinya ini akan mempengaruhi pasal yang akan disangkakan kepada pelaku? Jadi begini, terkait dengan kartu kuning yang dibawa oleh pelaku, ini perlu pendalaman. Karena tidak semua kartu kuning itu yang perawatan terhadap pejiwaan. Ada juga kartu kuning yang melaporkan bahwa pelaku ini direhabilitasi pengguna penyalahguna obat-obatan atau narkotika atau narkoba. Untuk itu, kami akan mendalami hal tersebut. Pasti akan melakukan keterangan kepada rumah sakit jiwa Bandar Lampung terkait dengan temuan hal itu. Memang antara identitas kartu tersebut dan nama identik. Kedepannya, kita akan melakukan pendalaman terkait dengan apa menjadi temuan di olah penyidik pada saat melaksanakan penyidikan, baik olah PKP maupun penyidikan-penyidikan saksi. Baik Pak Deniz, berarti apabila kami bisa menyimpulkan hingga saat ini proses dari upaya pencarian, ialah dua pelaku masih buron, satu pelaku sudah ditangkap dan dari hasil penggeledahan ternyata ditemukan ada sejumlah alat penggunaan narkoba dan juga ditemukan ada kartu kuning milik RSJ Lampung. Namun hingga saat ini tentunya Polresta Bandar Lampung masih terus mencari pelaku yang buron dan juga mendalami kasus ini. Terima kasih Pak Deniz Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung atas waktunya. Selamat malam.